Intro Perkara dugaan penggelapan dalam jabatan atas terdakwa Erlina, mantan Direktur Utama Bank BPR Agradana, masih terus bergulir di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda pembecahan duplik atau tanggapan dari penasehat hukum terdakwa atas replik dari jaksa penentut umum, dipimpin oleh Ketua Menjelis Hakim Mangapul Manalu, didampingi dua hakim anggota, Jasel dan Rosa, serta dihadiri jaksa penentut umum, Rosmar Erlina Sembiring. Dalam persidangan, penasehat hukum Erlina, Manuel P. Tampu Bolon menyebutkan undang-undang perbankan yang digunakan untuk mendakwa dan menuntut Erlina tidak sesuai dengan fakta, karena berdasarkan surat panggilan dari kepolisian, terdakwa Erlina dipanggil untuk datang ke Polres Tabarelang sebagai tersangka penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 Cungto 372 KUHP Pidana. Menurut Manuel, pernyataan penentut umum dalam replik yang menyebutkan kompetensi absolut yang dimiliki akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia tidak berkaitan dengan perkara terdakwa merupakan pernyataan ketidakpahaman jaksa penentut umum akan undang-undang perbankan. Di akhir pembacaan duplik, Manuel meminta majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, menolak surat tuntutan jaksa dan mengabulkan pledoi terdakwa Erlina, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, ia meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Usai mendengarkan pembacaan duplik oleh penasehat hukum terdakwa, majelis hakim kemudian menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada 27 November 2018 dengan agenda pembacaan putusan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Paskal Riang Hepat melaporkan.